Chongho Akiam Jilid 11. Tak dapat disangkal pula bahwa dia pun suka dan bangga mempunyai tunangan seperti Tio Willilong ini. Akan tetapi ia marah dan kecewa karena pemuda ini tidak setia terhadap ikatan jodoh yang sudah dilakukan oleh paman pemuda itu dan ayahnya, sehingga di luaran berani menyatakan tidak cocok dengan pertunangan itu. Malah ia marah sekali karena pemuda ini di depannya berani mencelah ayah bundanya. Melihat pemuda itu berdiri sambil memegang dayung tersenyum ganteng sekali kepadanya, sioklan makin berdebar hatinya. Kemudian ia membuang muka dan memandang ke darat. Kurasa, ya Willilong mendesak melihat gadis itu ragu-ragu. Kau ini, seorang pemuda yang terlalu baik hati akan tetapi, akan tetapi apa? Teruskan, akan tetapi, bodoh, sombong dan tidak setia Willilong melengat, kemudian mukanya menjadi merah sekali. Ia mendongkol juga. Ingin ia memaksa gadis itu menengok memandangnya, akan tetapi gadis itu tetap menghadapi daratan dan sedikit pun tidak mengerling kepadanya. Hem, begitukah? Kau maksudkan aku tidak setia terhadap pertunanganku dengan gadis bernama Kua Soklan yang selama hidupku belum pernah kulihat itu? Bu Beng Syokya, Nona Tia dan Nama, kau tidak adil. Andai kata kau yang menjadi Nona yang ditunangkan dengan seorang pemuda yang selama hidupmu belum pernah kau lihat, apakah kau juga akan suka hati? Aku tidak melanggar kesetiaan, karena di dalam hati aku merasa belum ada ikatan sesuatu dengan gadis yang dipaksa menjadi tunanganku itu. Akan tetapi terhadap kau, aku, STTT diam. Kulihat susok di sana kata gadis itu sambil melamai ke darat. Willilong menengok dan betul saja, ia melihat kakekmu kamera itu sudah berada di darat seorang diri. Kita berpisah di sini, bisik Syoklan. Akan tetapi, kemana aku harus mencarimu kelah kau masih bertunangan, untuk apa mencariku? Kalau kau sanggup memutuskan tali perjodohanmu dengan gadis Syikwa itu kelak pasti kita saling bertemu, ia berbisik lalu disambungnya keras-keras, hayo dayung ke pinggir berseri wajah Willilong. Betulkah bisiknya? Baik, aku akan memutuskan pertunangan itu, kemudian akan ku cari kau ya lalu mendayung perahunya ke pinggir. Sebelum perahu menempel daratan, Syoklan berbisik pula. Aku mendarat dan sini jangan kau ke pinggir, tak usah kau menemui Susok dalam kata-kata ini terkandung permintaan yang amat sangat sehingga Willilong berdiri mematung, tidak mendayung perahunya lagi. Adapun Syoklan dengan gerakan lincah ringan, melompat seperti seekor burung. Melayang ke darat di mana Susoknya, si Tianho atong kakek gagah perkasa yang berpakaian baju perang itu, telah menanti dengan muka girang. Syukur kau telah dapat terlepas dari cengkeraman musuh kata kakek itu menyambut kedatangan Syoklan. Mengapa dia tidak ikut kes ini? Apakah dia yang telah menolongmu? Pemuda itu sungguh lihae karena gadis itu meminta dengan suara mengandung penuh permohonan, Willilong merasa tidak enak untuk menolak, maka ia pun cepat-cepat mendayung perahunya ke tengah lagi dan sebentar saja perahunya menghilang di sebuah tikungan. Gadis aneh, benar-benar aneh sekali, akan tetapi menarik. Anehnya itukah yang menjadi daya paling menarik? Kemudian ia teringat akan gadis yang seorang lagi, yang agak hitam manis, gadis yang oleh gurunya, Pak Tian Khoi Jin hendak dijodohkan dengan dia. Gadis itu kini tertawan musuh, juga wanita gagah Tung Hai Sian Li. Mereka ini, dua orang wanita dan tiga orang kakek aneh, seperti juga gadis langsing yang aneh itu, adalah orang-orang Kangowi yang mengagumkan. Orang-orang gagah yang tidak mau diam membiarkan, para pengkhianat bangsa memergunakan kedudukan untuk memeras rakyat. Mereka ini memang patut disebut pendekar-pendekar perkasa, karena bukankah gurunya juga memberi petunjuk bahwa kalau dia hendak memilih jalan benar, harus ia bersatu dan membela rakyat jelata? Aku harus menolong mereka, pikirnya. Dia bersama susoknya si muka merah itu tentu kembali ke kota raja juga. Di sana berbahaya, ada kunhang yang liai sekali. Aku harus membantunya menolong kawan-kawannya yang tertawan, dengan pikiran ini. William lalu mendayung perahunya cepat-cepat ke depan, kemudian ia pun mendarat dan menuju ke kota raja yang temboknya sudah kelihatan dari tempat itu. Ada pun Sio Lan begitu bertemu dengan si Tian Hoa Tong, segera bertanya apa yang telah terjadi semenjak mereka berpisah. Berbahaya sekali, kata si Tian Hoa Tong sambil menggeleng kepalanya. Kemudian ia menceritakan pengalamannya. Seperti telah dituturkan di bagian depan. Si Tian Hoa Tong, Pak Tian Khoa Jin Lam San Sian Ong, Tung Hai Sian Li dan Pui Eng Lan, terpaksa melarikan diri karena pasukan Mongol menyerang mereka dengan hujan anak panah. Mereka lari turun gunung dan terus ke selatan. Mereka bermaksud untuk memasuki kota raja melalui sungai dan mencoba menyelamatkan Syok Lan yang tertawan. Tukang perahu yang ternyata matumati Mongol itu menyeberangkan mereka, akan tetapi setelah tiba di tengah sungai, tukang perahu itu melompat ke dalam air dan menyelam. Rupa-rupanya memang sudah diatur lebih dulu karena begitu tukang perahu melompat ke air dari kedua seberang sungai datang banyak perahu yang ditumpangi oleh pasukan Mongol. Belasan orang serdadu Mongol ahli renang melompat ke dalam air menyelam dan menyerang perahu itu dari bawah. Perahu itu mereka balikan dan lima orang gagah itu tidak berdaya sama sekali. Mau melompat, melompat kemana? Daratan masih terlampau jauh. Terpaksa mereka melompat ke air dan segera dikeroyok oleh banyak orang serdadu yang pandai bermain di air. Selakalah Pui Eng Lan dan Tung Hai Sian Li. Mereka lihai sekali kalau di darat, akan tetapi di air mereka tak berdaya dan sebentar saja mereka telah dapat ditawan dalam keadaan setengah pingsan. Sungguh menyedihkan. Apalagi bagi Tung Hai Sian Li seorang tokoh besar di dunia Kang Ou begitu mudah tertawan oleh serdadu-serdadu Mongol yang kalau di darat, biar ada lima puluh orang sekalipun tak mungkin akan dapat menawannya. Tiga orang kakek itu biarpun tak boleh dibilang ahli namun masih dapat berenang, maka serdadu-serdadu itu mana dapat menangkap mereka? Beberapa orang serdadu yang berani mendekat, tewas oleh pukulan-pukulan mereka dan sambil mengikuti arus air, tiga orang kakek ini akhirnya berhasil mendarat. Akan tetapi mereka tidak berdaya sama sekali untuk menolong Tung Hai Sian Li dan Pui Eng Lan yang sudah dibelenggu dan dibawa pergi dengan perahu oleh para serdadu. Demikianlah pengalaman yang dituturkan oleh si Tian Ho Atong. Pak Tian Kho Jin tidak sabar lagi, langsung mengejar ke kota raja untuk menolong muridnya, berkata kakekmu kamerah itu. Lam San Sian Ong mengawaninya. Aku menanti di sini kalau-kalau Tung Hai Sian Li atau Nona Pui itu muncul, karena ketika kami bertiga mati-matian berusaha mendarat, mereka yang tertawan sudah tidak ada lagi. Aku sudah mencari-cari di sekitar sini khawatir kalau-kalau kawan-kawan yang tertawan tidak dibawa ke kota raja. Akan tetapi menurut beberapa orang nelayan yang melihatnya, memang Tung Hai Sian Li dan Nona Pui dibawa ke kota raja, susok kita harus menolong dia, kata Syok Lan. Ibumu Syok Lan mengangguk, lalu berkata pasti, kita harus menolong dia dan membawanya ke poan kun si Tian Ho Atong memandang tajam, lalu menarik napas panjang dan berkata, Alangkah baiknya kalau usahamu berhasil. Akan tetapi aku amat menyaksikannya. Ibumu itu terkenal berwatak keras seperti baja, kemauannya tak dapat dirubah lagi, mereka lalu melakukan perjalanan cepat, kembali ke kota raja untuk berusaha menolong Tung Hai Sian Li dan Pui Eng Lan yang tertawan. Semenjak dunia berkembang, cinta memang merupakan sesuatu yang amat berpengaruh. Cinta memegang peran penting sekali dalam kehidupan manusia, menguasai hati manusia sepenuhnya, baik ia seorang bodoh atau pintar, jahat atau baik. Demikian besar pengaruh cinta kasih terhadap manusia sehingga ia kadang-kadang bahkan mengalahkan watak. Orang bodoh sewaktu-waktu bisa menjadi cerdik, orang pintar bisa menjadi tolol, orang jahat bisa berbuat kebaikan sebaliknya, orang baik bisa melakukan perbuatan jahat, ini semua gara-gara cinta. Kam Kun Hang adalah seorang pemuda yang biasanya memandang rendah kaum wanita. Melihat wanita baginya sama dengan melihat boneka-boneka cantik yang adanya hanya untuk ditimang-timang kemudian dibuang setelah bosan. Atau seperti kembang-kembang segar yang adanya hanya untuk dipetik kemudian dibuang setelah layu. Wataknya yang tidak baik ini terutama sekali adalah pengaruh dari watak dua orang gurunya yang mendidiknya sejak ia kecil, yaitu Tok Sim Sian Li wanita cabul itu dan Boceng Tok Ong tokoh yang terkenal paling Boceng Li, tidak tahu aturan. Kemudian gurunya yang terakhir, Tai Hek Sian yang juga seorang manusia iblis berwatak rendah dan cabul. Ini semua masih ditambah lagi oleh lingkungan atau perhubungannya dengan orang-orang yang memang tidak bersih pikirannya. Sudah banyak wanita yang dikenal Kun Hong, yang dipermainkannya seperti orang mempermainkan boneka atau kembang. Dia pemuda pembosan. Akan tetapi aneh bin ajaib, begitu bertemu dengan Pui Eng Lan, tak sedetik pun ia dapat melupakan wajah yang manis itu, tak dapat ia mengusir bayangan senyum gadis itu, kerlingnya yang tajam, lesung pipit di ujung bibirnya. Aku harus mendapatkan dia berkali-kali pemuda ini mengambil keputusan. Aku bisa mati karena rindu kalau tidak bisa mendapatkan dia oleh karena itu, dapat dibayangkan betapa gembira hatinya ketika ia mendengar bahwa gadis pujaan hatinya itu telah tertawan, bersama Tung Hai Sian Li. Cepat ia mendatangi tempat tahanan mereka dan melarang semua orang mengganggu dua orang tawanan itu, terutama sekali si gadis. Biarpun baru sebentar di kota raja, namun Kam Kun Hang sudah mempunyai pengaruh dan kekuasaan besar sekali. Ini bukan hanya karena dia datang sebagai wakil Tai Hek Sian, akan tetapi terutama sekali karena semua orang sudah menyaksikan sendiri betapa lihatnya pemuda ini. Apalagi melihat betapa Tok Sim Sian Li dan Bu Cheng Tok Ong, tokoh-tokoh yang amat terkenal di antara pasukan-pasukan penjaga Mongol, bersikap demikian takut-takut terhadap Kun Hang. Kekuasaan pemuda ini menguntungkan Tung Hai Sian Li dan Pui Eng Lan. Oleh larangan Kun Hang ini, tak seorang pun berani mengganggu mereka, bahkan Bu Cheng Tok Ong sendiri pun tidak berani. Pada hari kedua, selagi Pui Eng Lan merenung menantikan asibnya di dalam kamar tahanan, pintu kamar itu terbuka dari luar. Nona ini mendapat perlakuan baik. Biarpun masih di borgol kaki tangannya, akan tetapi ia berada di dalam sebuah kamar yang bersih, duduk di atas kursi dan di atas meja tersedia makanan dan minuman. Borgol kaki tangannya berantai panjang, tidak menghalangi apabila ia hendak makan atau minum. Akan tetapi mana bisa gadis ini mengisip perutnya? Ia hanya menanti datangnya musuh yang hendak membunuhnya sambil mengharapkan munculnya suhu dan kawan-kawannya untuk menolong dia dari kamar tahanan ini. Ia menyesal sekali karena dipisahkan dari Tung Hai Sian Li yang tiada hentinya memaki-maki menantang orang-orang Mongol mengadakan pertandingan secara jujur. Eng Lan kaget sekali ketika mendengar pintu tahanannya terbuka dari luar. Tak salah lagi pasti musuh yang datang. Kalau suhunya atau kawan-kawannya yang hendak menolong, tentu datang pada malam hari tidak pada pagi hari seperti itu. Akan tetapi ia tidak takut. Pui Eng Lan tidak mengenal takut. Rasa takut akan bahaya sudah habis dideritanya ketika ia masih berusia enam tahun dahulu, ketika bala tentara Mongol menyerbu ke Tiongkok. Desanya dihancurkan, orang tuanya binasa dalam rumahnya yang dibakar. Dia lari, lari terus menjauhkan diri dari segala kengerian itu sampai akhirnya dipungut oleh Pak Tian Kho Ejin dan menjadi muridnya. Kalau di waktu masih kecil sudah mengalami kengerian seperti itu apalagi yang dapat mendatangkan rasa takut dalam hatinya. Tidak, Pui Eng Lan tidak kenal lagi terutama sekali tidak takut akan bahaya yang dapat membawa maut. Mukanya yang agak pucat menjadi merah secara tiba-tiba dan matanya yang indah jeli berapi-api, bibirnya yang manis bentuknya itu merengut. Kau, mau apa kau datang ke sini? Pengkhianat, pengecut. Tak usah membuka mulut, kalau mau bunuh lekas bunuh. Aku Pui Eng Lan tidak takut katanya, menyambut masuknya pemuda tampan itu dengan makian pedas. Kun Hang tersenyum, senyum mengejek yang sudah menjadi kebiasaannya dan sepasang matanya berseri-seri penuh godaan dan penuh kegembiraan. Kalah madu olehmu, katanya dan pandangannya penuh gairah. Kalah apa? Madu bagaimana? Jangan ngacobelo Eng Lan memang tidak tahu apa yang dimaksudkan oleh pemuda ini. Kalah manis setan Jahanam, siapa sudi mendengar pujianmu? Jangan coba bermain gila di sini main gila apa? Memang aku sudah tergila-gila kepadamu. Nona Pui Eng Lan, tahukah kau bahwa selama hidupku baru kali ini aku bertemu dengan seorang gadis yang gagah perkasa, cantik jelita, manis denuh, tiada cacat seujung rambut pun. Adikku yang baik, aku tidak main-main kali ini, aku betul-betul cinta kepadamu. Katakan saja kau suka, aku akan meminangmu untuk menjadi istriku keparat busuk, siapa sudi mendengarkan omohanmu. Kau pengkhianat dan pengecut, kau menyuruh Hanjing-Hanjing Mongol itu menawan aku dan Tung Hai Sian Li secara curang, dan sekarang kau masih ada muka untuk pura-pura bersikap manis? Hem kau kira aku orang macam apa mudah kau tipu dan bujuk kau galak, akan tetapi aku lebih suka gadis bersemangat. Kau menuduh orang sembelarangan saja. Yang menawanmu memang pasukan kerajaan, akan tetapi apa kau tidak ingat akan perbuatanmu yang amat ceroboh dan mengegerkan kota raja? Kau telah membunuh seorang hartawan Siliu yang mempunyai pengaruh besar. Masih herankah kau kalau kau ditawan? Memang mudah menyalahkan orang, alangkah sukarnya meneliti kesalahan diri sendiri. Sambil berkata demikian, Kun Hang menggerakkan kedua tangannya, terdengar suara peletak-pletok dan belenggu yang mengikat kaki tangan gadis itu putus semua. Bukan main kagumnya hati Eng Lan. Ia sejak malam tadi sudah mengerahkan seluruh luekangnya untuk mencoba mematahkan belenggu, akan tetapi tambang itu terbuat daripada kulit binatang yang amat kuat, ulet dan mulur. Sekarang dengan gerakan demikian ringan dan cepat, pemuda ini sudah berhasil memutuskan semua ikatannya. Benar-benar hebat pemuda ini. Eng Lan mengangkat dadanya. Memang aku yang membunuh hartawan okpa, jahat, itu. Kau hanya menegur karena aku membunuh, tidak bertanya mengapa aku membunuhnya. Bandot tua Siliu itu karena ingin memaksa Enciku menjadi selirnya, telah membunuh Enciku dan suaminya berikut seorang anaknya setelah Enciku menolak. Coba kau pikir, apa bandot macam itu tidak patut dibunuh sudah sepatutnya. Dia harus seribu kali dibunuh Kun Hang mengangguk-angguk dengan muka sungguh-sungguh. Akan tetapi dengar. Aku dan pasukan itu adalah petugas-petugas, penjaga keamanan kota Peking dan sekitarnya. Kau sudah datang bersama kawan-kawanmu dan melakukan pembunuhan atas diri seorang bangsawan kaya, sudah tentu kami menangkapmu, Eng Lan mengedikan kepalanya. Aku yang membunuh Han Jing tua itu. Kau boleh tangkap aku, boleh bunuh aku. Akan tetapi jangan mengganggu yang lain. Tung Hai Sian Li tidak berdosa, mengapa ikut-ikut ditangkap? Akulah pembunuhnya dan aku siap menerima hukumannya, jangan bawa-bawa orang lain. Lepaskan dia. Kun Hang mengangguk-angguk. Kau betul juga. Biar sekarang aku menyuruh orang membebaskan Tung Hai Sian Li. Dan kau juga. Akan tetapi berjanjilah bahwa kau takkan menikah dengan orang lain dan menanti pinanganku Eng Lan kurang memperhatikan kalimat terakhir ini. Dia terlampau heran mendengar ucapan pemuda ini yang hendak membebaskannya, juga Tung Hai Sian Li. Membebaskan, aku tanyanya, matanya terbelalak lebar memandang pemuda itu, tidak percaya. Kun Hang mengangguk, tersenyum. Eng Lan aku cinta padamu. Lebih baik aku menggantung leherku sendiri daripada melihat dan membiarkan kau dihukum gantung. Aku cinta padamu, masih herankah kau sambil berkata demikian, dengan metel bersinar-sinar dan bibir tersenyum pemuda ini melangkah maju. Eng Lan melangkah mundur, takut dan ngeriakan apa yang diperbuat oleh pemuda ini. Cepadanya, tiba-tiba, melihat bahwa ia tidak akan dapat melarikan diri lagi, nona ini menjadi nekat. Sambil berseru kerasia menerjang maju, memukul dada pemuda itu sekuatnya. Eng Lan adalah murid terkasih dari paktian koejin, biarpun dia seorang ahli ilmu pedang, namun pukulan tangannya juga lihai dan berbahaya. Kun Hang mengeluarkan suara ketawa menyeramkan dan sekali ia menggerakkan tangan, ia telah berhasil menangkap pergelangan tangan gadis itu yang lalu dipenuhnya. Eng Lan mencoba untuk merontak, namun tak berdaya lagi. Dalam pegangan Kun Hang ia sama sekali tidak kuasa memerontak. Ia menjadi gelisah dan menangis. Aneh sekali. Kun Hang yang biasanya berhati keras dan tidak mengenal kasehan, mendengar tangis Eng Lan tiba-tiba seperti lemas seluruh tubuhnya. Cekalannya mengendur, hatinya penuh rasa kasehan. Tidak tega ia menggoda gadis yang dicintanya ini, tidak ingin ia menyusahkan hati Eng Lan. Ia melepaskan pelukannya dan berlutut. Eng Lan, maafkan aku, jangan khawatir, aku takkan mengganggumu, maafkan aku, aku cinta padamu. Eng Lan menjatuhkan diri di atas kursi, menutupi mukanya dengan kedua tangan dan menangis terseduh-seduh. Pergi kau. Pergilah. Pergi Yee Kun Hang berdiri, memandang beberapa lama, menarik napas panjang, lalu berkata. Malam ini aku akan membebaskan kau dan Tung Hai Sian Li. Aku tidak mungkin dapat menyusahkan hatimu. Eng Lan. Sementara menanti datangnya malam, kau makan dan minumlah, jangan sampai terkena angin dan jatuh sakit, makin keras tangi Seng Lan mendengar ucapan yang halus dan penuh perhatian ini. Ia menangis sampai lama sesudah pintu kamar itu ditutup dan dikunci lagi dari luar. Hatinya tidak karuan rasanya. Ia kagum kepada Kun Hang pemuda yang amat lihai ilmu silatnya, yang amat pemberani itu. Ia kagum, ia benci setengah mati, akan tetapi ia juga kasihan kepadanya. Pemuda lihai, kurang ajar jahat, namun. Eng Lan mulai makan hidangan di depannya. Malamnya, menjelang tengah malam, pintu kamar tahanannya terbuka dari luar dan masuklah. Tung Hai Sian Li. Pendekar wanita ini menaruh jari terunjuk di bibir, lalu menghampiri sambil berbisik. Kita pergi dari sini, Eng Lan makin terharu, maklum bahwa pemuda yang jahat itu ternyata memegang janji. Tung Hai Sian Li lalu mendahuluinya, keluar dari pintu. Tidak kelihatan ada penjaga di luar pintu. Eng Lan mengikutinya. Kemudian, setelah melihat suasana sunyi saja, Tung Hai Sian Li dan Eng Lan melompat ke atas genteng rumah gedung yang menjadi tempat tahanan itu, lalu mulai melompat-lompat pergi dari situ. Kuntianak dari timur, jangan lari tiba-tiba terdengar bentakan nyaring dan muncullah Tok Sim Sian Li dan Buceng Tok Ong di depan Tung Hai Sian Li dan Puli Eng Lan. Tentu saja dua orang wanita ini kaget sekali, maklum bahwa mereka telah dihadang oleh dua orang musuh yang amat tangguh. Siluman beracun, kalau tidak kau, tentu aku yang menggelep tak tak berfernyawa bentak Tung Hai Sian Li dengan kemarahan meluap-luap melihat musuh besarnya kembali telah mencoba menghalangi larinya. Cepat ia mencabut pedang dan menyerang. Tok Sim Sian Li yang memang lebih miyai, tertawa mengejek sambil melompat ke samping. Akari tetapi tiba-tiba Tok Sim Sian Li terhuyung mundur dan Buceng Tok Ong yang hendak maju juga tersentak kaget dan melompat ke belakang. Jangan halangi mereka, biarkan mereka bebas kata Kun Hang yang muncul secara tiba-tiba dan tadi mendorong Tok Sim Sian Li dan Buceng Tok Ong. Kun Hang. Kau membiarkan mereka lolos terdengar Tok Sim Sian Li berseru kaget sekali, juga terheran-heran. Buceng Tok Ong juga heran dan mengomel. Sementara itu melihat munculnya pemuda yang menolong mereka, Tung Hai Sian Li dan Pui Eng Lan tidak membuang waktu lagi, terus melompat pergi dan berlari-lari menghilang di dalam gelap malam. Mereka memergunakan kesempatan ini untuk lari saja oleh karena maklum bahwa apabila terjadi pertempuran, tanpa dibantu kawan-kawan lain, mereka pasti akan kalah. Biarpun merasa penasaran, Tok Sim Sian Li dan Buceng Tok Ong tidak berani mengejar. Kun Hang, melepaskan mereka berarti melanggar tugas kita yang sudah berjanji hendak membantu pemerintah menghalau para pengacau. Bagaimana kita harus mempertanggungjawabkan terhadap Hek Mo Sai Ong yang tentu akan melaporkan hal ini ke kota Raja kata pula Tok Sim Sian Li penuh penyesalan. Kita bungkam mulut Hek Mo Sai Ong untuk selamanya kalau dia melapor, kata Kun Hang tidak perdulian. Biarpun Hek Mo Sai Ong dapat dibungkam, semua pasukan akan tahu belaka bahwakah sengaja melepaskan tawanan. Apakah kau kira mereka begitu bodoh Tok Sim mendesak lagi? Hayaa mengapa ribut-ribut? Kita tinggal pergi, habis perkara, kata Buceng Tok Ong sambil tersenyum asam. Tok Ong, kita sudah menerima banyak hadiah dan kesenangan dari orang-orang Mongol, masa belum memperlihatkan jasa lalu ditinggal pergi tegur Tok Sim. Perduli apa? Mereka boleh mampus jawab Buceng Tok Ong. Tahu akan watak Buceng Tok Ong yang memang paling boceng li, tidak tahu aturan, dan susah diajak urusan. Tok Sim Sian Li yang hendak mengingatkan Kun Hang berkata lagi kepada pemuda itu. Kun Hang, anak baik. Boleh jadi kita tidak usah terlalu pusingkan pemerintah Mongol akan tetapi kita harus ingat akan perintah Tai Hek Sian Su. Tai Hek Sian Su bilang, selama murid keturunan Tian Te Chu dan Gan Yan Ki memusuhi orang-orang Mongol, kita harus membantu orang-orang Mongol dan menghadapi anak murid dua orang musuh lama itu, siapa melanggar perintah Suhu? Tung Hai Sian Li dan Nona Pui Eng Lan bukan murid dua orang itu, bantah Kun Hang. Akan tetapi mereka bersekongkol dengan murid Tian Te Chu. Memang keturunan Gan Yan Ki sekarang menyembunyikan diri dan tidak membantu siapa-siapa, kita boleh tidak usah memusinkan dia. Akan tetapi harus diingat bahwa murid Tian Te Chu, pemuda Siti itu telah membantu rombongan yang mengacau di sini membantu pembunuh-pembunuh kakek Liu. Pembunuhnya sudah tertawan, akan tetapi kau membebaskannya, cukup. Aku sengaja membebaskannya, siapa melarang Kun Hang membentak marah dan bekas guru-gurunya tidak ada yang berani berkelisik. Aku, aku cinta kepada gadis itu. Aku akan mencari ayah untuk, untuk mengatur perjodohanku dengan dia, merah muka Tok Sim Sian Li, dan terdengar Bu Cheng Tok Ong tertawa bergelak. Hahaha cinta bisa membuat dunia jungkir balik. Aku mencinta Tok Sim, Tok Sim mencinta Kun Hong, Kun Hang mencinta Nonapui dan Nonapui mencinta siapa dia tentu mencintaiku potong Kun Hong, matanya bersinar, siap untuk marah kalau ada yang berani menyangkal. Tidak bagus kalau begitu. Urusan akan berhenti di sini saja, tidak ramai lagi, tidak mengembirakan. Selama ada keruatan dan keributan, baru ada kegembiraan. Kalau Kun Hong sudah jatuh cinta dan terbalas, untuk apa aku lama-lama di sini bengong melihati orang asyik mesra? Aku mau pergi saja setelah berkata demikian, kakek yang wataknya aneh ini lalu melompat pergi, didiamkan saja oleh dua orang kawannya. Aku pun malam ini juga hendak mencari ayah di Kun Lun San, kata Kun Hong sambil berkelebat pergi pula. Tok Sim Sian Li berdiri bengong. Tak terasa lagi dua butir air matu mengalir turun di atas pipinya. Hatinya perih, penuh sesal, penuh iri penuh cemburu. Kebenciannya terhadap Tung Hai Sian Li meluap-luap. Siluman bektina dari timur bisiknya sambil menggigit gigi saking gemas dan sakit hati. Dahulu kau datang merampas kua cun ek dari tanganku, merobek luka hatiku. Sekarang kau datang lagi bersama Pui Eng Lan yang mencuri hatiku. Hang kekasihku kau menghancur leburkan hatiku. Kalau aku tidak dapat membelek dadamu dan mencabut jantungmu, sampai matipun aku akan menjadi setan penasaran setelah menyumpah-nyumpah dan memaki-maki, Tok Sim Sian Li juga pergi dari situ. Untuk apa lebih lama berada di kota Raja membantu Kaisar Mongol kalau di situ tidak ada Kun Hang di sampingnya. Ia hendak kembali ke Pulau Tekgou Tu, hendak minta keadilan kepada Tai Heksian, hendak memujuk Tai Heksian memergunakan pengaruhnya yang masih kuat atas diri pentolan Mokau itu, agar supaya Tai Heksian melarang Kun Hang berjodoh dengan Pui Eng Lan. Pegunungan Kun Lun adalah daerah yang amat luas. Panjangnya meliputi daerah Provinsi Ching Hai memanjang kebarat sampai ke Tibet. Jarang ada orang kelihatan di daerah liar ini, kecuali para pertapa yang memang selalu mencari tempat-tempat sunyi seperti itu. Bahkan di sebuah di antara puncak-puncak pegunungan Kun Lun San, terdapat kelenteng besar yang merupakan kompleks perumahan para Tosu dari Kun Lun Pai, partai perselatan yang sudah terkenal di dunia Kang Ou. Kam Kun Hang berlari-lari di lereng pegunungan Kun Lun Pai dengan wajah gembira sekali. Wajahnya yang tampan berseri-seri lambutnya yang hitam tebal itu digelung ke atas diikat sapu tangan putih, membuat mukanya nampak bundar putih tampan sekali, matanya bersinar-sinar. Hatinya gembira melihat pegunungan yang sudah hamat dikenalnya ini. Ia pernah dahulu tinggal di puncak Kun Lun San, di dalam kelompok perumahan Kun Lun Pai bersama ayahnya. Senggo Ahtian Kam Ceng S.W.I. Belasan tahun ia meninggalkan tempat ini, semenjak ia diculik oleh Tok Sim dan Tok Ong. Tiga belas tahun ia tidak bertemu dengan ayahnya. Kadang-kadang ia merasa rindu juga, akan tetapi kadang-kadang ia tidak ingin bertemu dengan ayahnya. Entah mengapa. Akan tetapi kali ini dengan penuh harapan ia mendaki bukit Kun Lun untuk dapat bertemu dengan ayahnya. Tidak hanya karena rindu, terutama sekali untuk mengajukan sebuah permintaan, yaitu meminang Pui Eng Lan murid dari Paktian Kho Ejin. Dia sendiri tidak tahu di mana tempat tinggal nona itu atau gurunya, akan tetapi ia percaya bahwa ayahnya tentu akan mengetahuinya. Ayahnya amat luas pengalaman dan pergaulannya, mustahil tidak tahu di mana tinggalnya Paktian Kho Ejin, kakek Kang Ong berpakaian pengemis, bertubuh kecil tendek, matanya besar, nakal dan senjatanya juga aneh, mangkok butut dan tongkat bambu itu. Ketika tiba di lareng di mana dahulu Tok Sim Sian Li dan Bu Cheng Tok Ong menculik di Adan Wiliong, hari telah menjelang senja. Kun Hang berhenti dan merenung. Seakan-akan baru kemarin saja terjadinya hal itu. Masih terbayang di depan matanya ketika ia berkelahi dengan Wiliong. Masih teringat ia ketika Paktian Kho Ejin mempermain-mainkannya dan mau mengambil murid padanya. Orang muda dari mana dan siapa nama yang datang ke tempat sumi ini tiba-tiba terdengar orang menegur sampai Kun Hang menjadi kaget. Dari keel orang ini datang begitu tiba-tiba tanpa ia melihatnya, sudah dapat diduga oleh Kun Hang bahwa orang ini tentu memiliki kepandayan tinggi. Dia seorang kakek kurus bermata sipit, jenggotnya sedikit, tak terpelihara, rambutnya digelung ke atas. Dia tidak membawa apa-apa, hanya di punggungnya tergantung sebuah tempat arak terbuat dari kulit buah waluh yang dikeringkan. Karena berada di tempat perguruan ayahnya. Kun Hang tidak berani berlaku lancang dan kurang hormat. Ia segera menjura dan menjawab. Siap te adalah kam Kun Hang datang sengaja hendak menghadap ayahku. Kam Ceng S.W.I. Entah siapakah Long Hang ini apakah seorang anak murid Kun Lun P. Orang itu melengat, memandang tajam lalu tertawa bergelak. Kau putra sengkuat pian? Hahaha, tidak nyana kam tua kau mempunyai seorang putra begini ganteng dan gagah. Eh, kam Kun Hang, ketahuilah, aku cincincu sahabat baik ayahmu, seperti adik sendiri. Hahaha, alangkah senangnya mempunyai seorang keponakan begini ganteng. Pertemuan ini harus dirayakan dengan minum arak wangi, sambil berkata demikian, orang yang bernama cincincu itu menurunkan ciu-ou, tempat arak, dari punggungnya dan membuka sumbatnya. Betul saja tercium bau arak yang amat harum oleh Kun Hang. Maaf, siok-siok, aman. Bukan kurang menghormat, akan tetapi aku ingin sekali cepat bertemu dengan ayah. Nanti setelah bertemu dengan ayah, tentu dengan senang hati aku akan melayanimu minum arak, kata Kun Hang sambil tersenyum. Tidak bisa, tidak bisa. Ayahmu kebetulan tidak berada di sini, kata cincincu. Tidak berada di sini Kun Hang bertanya dengan suara kecewa sekali. Kemanakah perginya ayah kau ikutlah ke sini minum arak? Tidak ada yang lebih nikmat daripada minum arak sambil memandang bulan purnama dari tempat sungi, kakek itu lalu melompat dan tahu-tahu ia telah duduk di atas sebuah cabang pohon yang menjulang ke atas sebuah jurang yang curam. Cabang itu bergoyang-goyang naik turun dan hanya orang yang berkepandaian tinggi saja berani duduk di tempat seperti itu, dengan melompat dari bawah pula. Sekali cabang itu patah, orangnya tentu akan terjerumus ke dalam jurang yang amat dalam anak muda kau kesinilah temani aku minum arak mengagumi bulan sambil mengobrol seenaknya, Kun Hang merasa ditantang. Ajakan kakek itu hampir sama dengan mencoba kepandainya. Di samping ini, juga ia ingin sekali mendengar di mana adanya ayahnya agar ia dapat menyusulnya pemuda ini mengejotkan kedua kakinya, mengerahkan ginkangnya dan melayang ke atas cabang itu, duduk di sebelah kanan kakek tadi. Diam-diam cin-cin cu kaget dan kagum bukan main karena cabang itu sedikit pun tidak bergoyang. Padahal tadi ketika ia melompat ke situ, cabang itu bergoyang-goyang. Terang bahwa dalam ilmu ginkang, ia malah kalah oleh pemuda ini. Padahal ia adalah seorang ahli ginkang yang sudah mendapat julukan bubeng KWI, setan tanpa bayangan. Bagus, kau pemuda gagah pantas menjadi keponakanku, pantasku beri hadiah secawan arak harum katanya sambil mengeluarkan sebuah cawan arak yang amat kecil dan menuangkan arak dari tempat arak itu ke dalam cawan sampai penuh. Kun Hang menerima cawan penuh arak itu dan tersenyum. Alangkah kikirnya kakek ini cawan araknya saja demikian kecil, seperempat cawan arak biasa. Akan tetapi karena gembira juga melihat bahwa dari tempat itu ternyata mereka dapat melihat bulan purnama yang baru timbul dari timur, Kun Hang menyatakan terima kasih dan mengirup araknya sekaligus. Akan tetapi, alangkah kagetnya ketika ia merasa betapa arak itu menyengat lidah dan mulutnya. Arak yang demikian keras, demikian harum dan demikian enak belum pernah ia minum selama hidupnya. Hampir ia tersedak. Cincincu tertawa ketika menerima cawan yang sudah kosong. Haha kau kira arak ini sama dengan arak yang boleh kau beli dari segala warung? Hahaha, arak ini telah menyimpan sari cahaya bulan bertahun-tahun lamanya, namanya juga arak sinar bulan. Kau dapat menenggak habis sekaligus trampa tersedak, itu menandakan bahwa luakangmu sudah hamat tinggi. Kau seorang muda begini liai, patut minum cawan kedua. Kembali ia menuangkan arak ke dalam cawan sampai penuh memberikannya kepada Kun Hang. Kini taulah Kun Hang bahwa kaget ini tidak pelit, melainkan araknya yang istimewa dan tidak bisa disamakan dengan arak lain yang boleh ditenggak sampai berpuluh cawan besar. Timbul kegembiraannya, ia menerima cawan itu sambil mengucapkan terima kasih. Long Hiong patut menjadi pamanku, patut menjadi saudara ayah, hahaha tentu saja. Aku cin cin cu memang dengan kam ceng SWI seperti adik dan kakak. Kau selanjutnya boleh menyebutku paman cin kun hang juga tertawa. Paman cin benar-benar baik sekali. Tidak tahu apakah kau juga mengerti mengapa ayah turun gunung dan sekarang berada di mana ayahmu turun gunung menuju ke Peking untuk membantu perjuangan ornak orang gagah sedunia yang berusaha membendung pengaruh Mongol yang makin meracuni semangat orang-orang Kangol. Kabarnya orang-orang Mokau juga sudah terang-terangan membantu para pengkhianat dan pembesar Mongol. Oleh karena itu ayahmu tidak dapat menahan hatinya dan sudah mendahului kami turun gunung. Apalagi ketika ia mendengar bahwa manusia-manusia busuk macam Buceng Tok Ong dan Tok Sim Sian U juga ikut-ikut menjadi anjing penjilat bangsa Mongol. Malah kabarnya si gembong Mokau Tai Hek Sian juga turut-turut sambil berkata demikian, tiba-tiba cin cin cu menghentikan sikapnya yang tertawa-tawa, sebaliknya kini menatap wajah Kun Hang dengan tajam penuh selidik. Ucapan itu memang benar merupakan serangan mendadak yang menikam isi dada Kun Hang, akan tetapi pemuda ini dapat mengendalikan diri dan untuk menutupi mukanya yang menjadi merah, ia meneguk arak di dalam cawannya sekaligus ke dalam mulut. Kali ini ia tidak akan tersedak lagi karena ia sudah bersiap menghadapi arak keras itu. Cin cin cu kembali tertawa bergelak. Ayahmu memang bersemangat sekali, seorang gagah perkasa yang mulutnya saja seringkali bilang tidak peduli urusan dunia, akan tetapi di dalam hatinya selalu membela rakyat kecil yang terus-menerus menjadi korban kekuasaan ganas. Kau pun gagah, mari minum cawan ketiga. Kau tahu hanya tokoh-tokoh nomor satu dari Godipai yang sanggup menghabiskan tiga cawan arak sinar bulan ini sekaligus kembali cawan diisi penuh dan mendengar ucapan terakhir ini darah muda dalam tubuh Kun Hang membuat ia pantang mundur. Kalau tokoh-tokoh nomor satu dari Godipai sanggup, masa ia tidak sanggup? Padahal pandang matanya sudah mulai berkunang dan kepalanya mulai berdenyut-denyut. Dari tempat tinggi itu ia melihat jurang di bawah ternganga seperti mulut hitam yang besar mengerikan. Bulan yang tadinya bundar terang, sekarang masih terang malah lebih terang, hanya bundarnya sudah letak-letot dan kadang-kadang kelihatan seperti ada dua atau tiga bertumpuk-tumpuk. Akan tetapi sebagai seorang muda yang tidak mau kalah, Kun Hang malu kalau menolak. Ia menerima cawan itu dan minum habis sekali tenggak, lah mengambil keputusan untuk segera melompat turun setelah menenggak cawan ketiga dan bercakap-cakap di atas tanah. Akan tetapi, begitu isi cawan ketiga memasuki perutnya, matanya menjadi gelap, denyut di kepalanya makin hebat dan tiba-tiba cincin cu bergerak melompat dari tempat itu, dari alas cabang pohon. Kun Hang maklum bahwa kalau dia tidak lekas-lekas turun, ia bisa jatuh terguling. Cepat ia melompat, akan tetapi oleh karena pandang matanya sudah kabur, lompatannya tidak tepat dan tubuhnya melayang ke pinggir jurang. Bagus! Cincin cu 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 terima kasih atas pertolonganmu terdengar suara halus dan sehelai tambang meluncur bagaikan ular panjang, melibat tubuh Kun Hang yang masih melayang lalu menariknya dengan sentakan kuat sekali ke atas tanah. Tambang ini yang dipegang oleh seorang tosu tua telah menolong Kun Hang dari bahaya terjerumus ke dalam jurang. Kun Hang bergulingan di atas tanah dalam keadaan setengah pingsan. tosu tua itu lalu terus mengikat kaki tangannya dengan tambang tadi biarpun ia sudah hamat tua namun gerakannya cekatan dan segera muncul 5-6 orang tosu yang membantunya. Sebentar saja Kun Hang sudah menjadi orang tawanan yang dibelenggu, tak berdaya sama sekali tosu tua tinggi kurus berambut putih ini bukan lain adalah Pek Mausian Jin atau juga terkenal disebut Kun Lun Lo Jin, cowisu atau guru besar dari Kun Lun Pai. Beberapa orang tosu lain adalah anak-anak muridnya atau tokoh-tokoh utama dari partai Kun Lun. Chin Chin Chu menjura dan menarik napas panjang. Tian memang tidak menghendaki kejahatan meraja lelah di dunia. Kebetulan sekali selagi aku turun gunung hendak pulang, muncul pemuda ini yang memang kita cari-cari. Kalau ia tidak lekas-lekas mengaku putra sengguat pian, mana aku bisa mengenal murid Tai Hekstenia menggeleng-geleng kepala dan berkata lagi, Sungguh berbahaya. Dari lompatannya ke atas cabang saja sudah membuktikan bahwa dia benar-benar lihai sekali, syukur dia datang sendiri, tak usah kita susah-susah mencarinya, kata Pek Mausian Jin, kemudian ia menyuruh murid-muridnya menggusur pemuda itu dan membawanya ke kelenteng dan menjaganya keras-keras. Siapakah Chin Chin Chu dan mengapa dia dan tokoh-tokoh Kun Lun Pai menawan Kun Hang mempergunakan arak keras yang agaknya dicampuri obat memabokan? Chin Chin Chu adalah seorang tokoh Go Di Pe Partai Perselatan yang tidak kalah ternama oleh Kun Lun Pai. Dia ini adalah Sute, adik seperguruan dari Paktian Koe Jin dan Hulek Sian Su yang menjadi ketua Go Di Pai. Seperti juga Paktian Koe Jin, Chin Chin Chu ini paling gemar merantau, tidak suka berdiam di gunung seperti Hulek Sian Su dan saudara-saudara yang lain. Chin Chin Chu hidup seperti burung, terbang ke sana kemari tidak ada yang melarang, hidup sebatang kara bersama guci araknya. Dia seorang yang amat doyan minum arak, maka julukannya Bu Eng Kwei, setan tanpa bayangan, kadang-kadang ditambah dengan cuu Kwei, setan arak. Seperti halnya Paktian Koe Jin. Chin Chin Chu. Juga seorang yang berjiwa patriotik, tidak kira ia melihat tanah airnya dijajah oleh orang-orang Mongol. Akan tetapi menghadapi kekuatan yang mahal besar dari bala tentara Mongol, ia bisa apakah? Paling-paling hanya mengganggu dan mengacau saja seperti yang dilakukan oleh pendekar-pendekar lainnya. Dalam hal ilmu silat, biarpun tidak sepandai Paktian Koe Jin, kiranya tidak kalah jauh oleh Su Hengnya. Hu Lek Sian Su, Hu Sio yang menjadi ketua Goni Pai. Ada kelebihannya dari kedua orang Su Hengnya itu, ialah bahwa Chin Chin Chu mahir ilmu pengobatan. Ketika melakukan perjalanan ke Peking, Chin Chin Chu mendengar tentang keadaan di sana, mendengar bahwa Tai Hek Sian, gembong pertama dari Mokau telah mengutus seorang muridnya yang pandai bernama Kam Kun Hong, dikawani oleh Bu Cheng Tok Ong dan Tok Sim Sian Li, untuk memperkuat kedudukan kaki tangan Mongol. Ketika mendengar bahwa murid Tai Hek Sian itu adalah putera Kam Cheng Swi yang dulu diculik oleh Bu Cheng Tok Ong dan Tok Sim Sian Li yang kini menjadi murid Tai Hek Sian. Chin Chin Chu cepat-cepat menuju ke Kun Lun Pai. Kam Cheng Swi adalah murid Kun Lun Pai. Kalau puterannya sekarang menjadi jago Mongol bukankah hal itu dapat mencemarkan nama baik Partai Kun Lun Pai yang menjadi partai sahabat perkumpulannya? Chin Chin Chu lebih tahu daripada Kun Hong mana jalan terdekat menuju ke Kun Lun, maka dia datang lebih dulu dari Kun Hong, biarpun selisihnya hanya dua hari. Diceritakannya kepada Pek Emao Sian Jin tentang pemuda putera Kam Cheng Swi itu. Semua tokoh Kun Lun Pai masih teringat akan Kun Hong yang memang pernah tinggal di situ, maka kagetlah mereka. Terutama sekali Pek Emao Sian Jin. Kita harus tangkap dia dan beri hukuman. Sayang Kam Cheng Swi sedang turun gunung, kalau tidak tentu hal ini bisa kita rundingkan dengan dia sebagai ayahnya, dua hari Chin Chin Chu melepaskan lelah di puncak Kun Lun San yang permai. Pada hari ketiga, ia turun gunung pada waktu senja. Seperti sudah diceritakan, secara kebetulan sekali ia bertemu dengan Kun Hong. Ia belum pernah melihat pemuda ini, akan tetapi begitu mendengar pengakuan Kun Hong, ia cepat mengatur siasat untuk menangkapnya. Tentu saja Chin Chin Chu takkan menggunakan bantuan arak obatnya sekiranya ia tidak lebih dulu mengetahui sampai di mana kelihayan pemuda ini. Itulah sebabnya ia sengaja menguji kepandaian Kun Hong di atas cabang. Arak yang diminum Kun Hong sebanyak tiga cawan itu bukan arak sembarangan melainkan arak pilihan yang amat keras dan kuat. Dua cawan pertama tidak dicampuri apa-apa akan tetapi melihat Kun Hong sudah agak pusing. Cawan ketiga dicampuri obat mabok oleh Chin Chin Chu di luar tahu Kun Hong. Biarpun Kun Hong memiliki kepandaian tinggi, lebih tinggi daripada kepandaian jago tua gobi pai ini, namun Kun Hong tetap seorang pemuda yang masih hijau. Ia terlalu percaya kepada Chin Chin Chu dan tidak merasa bahwa ia sedang diloloh sampai mabok. Kini ia dilempar ke dalam kamar tahanan dalam keadaan terbelanggu dan mabok setengah pingsan. Sampai sehari semalam ia tidak sadar, seperti orang tidur. Dapat dibayangkan betapa kaget hatinya ketika ia bangun kembali, ia mendapatkan dirinya terbaring di atas pembaringan bambu dalam keadaan terbelanggu. Ia berusaha mengerahkan tenaga melepaskan ikatannya, namun sia-sia belaka. Tambang itu adalah tambang terbuat daripada benang perak yang amat kuat. Kulit dagingnya akan lebih dulu rusak sebelum ia dapat memutuskan tambang itu. Ia maklum bahwa ia telah tertawan oleh orang pandai. Ia mengingat-ingat. Chin Chin Chu manusia curang tiba-tiba ia memaki keras setelah ia teringat akan pengalamannya sebelum ia pingsan. Lepaskan aku dan mari kita bertanding secara jantan kalau kau memang laki-laki. Biarpun ia terikat kaki tangannya, sekali menggerakkan tubuh. Kun Hang sudah melompat ke arah pintu dan begitu saja ia menumbukan tubuhnya kepada daun pintu. Berak pecahlah daun pintu itu dihantam pundaknya. Ia jatuh bergulingan keluar dan ketika ia mengangkat muka memandang, ia melihat banyak tosu tua dengan pedang di tangan sudah mengurungnya, dipimpin oleh tosu rambut putih yang masih ia kenal, karena tosu ini bukan lain adalah pek mausian jin, sucou-nya atau guru dari ayahnya. Sucou teriaknya girau. Tolong lepaskan ikatan kaki tangan teucu. Teucu ditipu dan ditawan oleh seorang penjahat bernama Chin Chin Chu yang malam tadi berkeliaran di sini. Chin Chin Chu adalah sahabat pintu, aku, dan yang membelenggumu bukan dia, melainkan pintu sendiri jawab pek mausian jin dengan suaranya yang halus dan sikapnya yang lemah lembut, namun sungguh-sungguh dan keren sekali. Di samping kemarahannya, juga kakek tua ini amat kagum menyaksikan pemuda putra Kam Cheng SWI yang dulu merupakan seorang bocah nakal sekarang telah memiliki kepandayan hebat. Bahkan di belenggu kaki tangannya masih dapat menghancurkan pintu kamar tahanan. Adapun Kun Hang ketika mendengar kata-kata ini seketika melompat bangun saking herannya lupa bahwa kaki tangannya masih dibelenggu sehingga biarpun ia dapat melompat berdiri, namun ia terhuyung-huyung dan melompat-lompat seperti seekor menyet untuk menjaga keseimbangan tubuhnya jangan jatuh terguling. Setelah dapat berdiri tegak, ia melihat tosu-tosu tua itu sudah menodongkan ujung pedang kepadanya. Pedangnya sendiri. Chang Ho Akyam ternyata telah dirampas. Apa, apa artinya ini? Mana ayah, mengapa Kun Lun Pai memusuhi Kukam Kun Hang tak perlu menyeret nama baik ayahmu? Jawablah, apakah kau benar menjadi murid Tai Hek Sian Tanya Pek Mausian Jin? Kalau betul mengapa? Berdosakah menjadi muridnya Kun Hang mulai penasaran dan suaranya tidak menghormat lagi. Ia mulai memandang rendah kepada sucaunya yang telah menangkap dia secara curang. Kun Lun Lo Jin atau Pek Mausian Jin ketua Kun Lun Pai itu menarik napas panjang. Jadi kau betul murid Tai Hek Sian? Dan kau menjadi wakil gurumu itu untuk membantu para pengkhianat bangsa dan para bangsawan penjajah bangsa Mongol. Memang aku mewakili suhu untuk membantu penjagaan keamanan kota raja dari para pengacau? Apa salahnya pula jawab Kun Hang berani? Memang tidak salah, kalau saja kau bukan anak amceng SWI, kata ketua Kun Lun Pai itu. Akan tetapi sebagai keturunan seorang tokoh Kun Lun Pai perbuatanmu itu tidak saja berarti merusak nama baik ayahmu, malah kau telah merusak nama baik Kun Lun Pai di dunia Kang Ou. Oleh karena kau putra kam ceng SWI kau terhitung cucu murid Pinto dan karenanya kau juga seorang anak murid Kun Lun Pai. Oleh karena inilah maka Pinto harus menangkapmu dan menghabiskan riwayat sepak terjangmu yang benar-benar memalukan itu, Susiok. Dia telah bercampur gaul dengan orang-orang Mokau dengan perempuan-perempuan cabul seperti Tok Sim Sian Li, itu saja sudah cukup untuk menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Apalagi ditambah dengan peristiwa-peristiwa yang timbul akibat sepak terjangnya yang sudah seperti iblis Mokau, suka mengganggu wanita dan sebagainya kata seorang Tosu yang sudah gatal-gatal tangannya untuk segera menjatuhkan hukuman itu. Ketua Kun Lun Pai itu menarik napas panjang. Sungguh Pinto menyesal sekali. Kau seorang berbakat baik sekarang telah memiliki kepandaian tinggi sekali. Akan tetapi ilmu sesat yang kau miliki hanya akan menjerumuskan kau ke dalam lembah kehinaan, menyeret nama baik orang tua dan partai. Karena itu dengan hati berat terpaksa Pinto menjatuhkan hukuman mati kepadamu. Kam Kun Hang nanti dulu teriak Kun Hang marah sekali. Hem, apakah kau takut mampus bentak Tosu keponakan Bek Mausian Jin yang tadi memperingatkan Susioknya tentang keburukan watak Kun Hang? Kalian yang takut mampus, masih tanya lagi kepadaku? Kalau kalian gagah dan tidak takut mampus hayo lepaskan aku dan boleh kalian keroyok. Hendak kulihat sampai di mana si kehebatan Kun Lun Pai. Masa nama besar Kun Lun Pai ternyata sekarang hanya terbukti dengan menawan seorang pemuda secara curang kemudian membunuhnya seperti orang membunuh hayam. Cih tidak malukah kalian bocah ingusan besar mulut. Berani kau menghina Kun Lun Pai teriak Tosu tadi yang bernama Ban Heng Tosu murid keponakan Bek Mausian Jin. Guru dari Ban Heng Tosu ini adalah seorang Su Heng dari ketua Kun Lun Pai itu atau kakak seperguruannya yang suka merantau. Akhirnya Su Heng ini meninggal di perantauan, meninggalkan surat untuk Bek Mausian Jin agar suka memelihara muridnya yaitu Ban Heng Tosu yang membawa surat peninggalannya. Tosu ini terkenal keras wataknya lah membentak Kun Hang berbareng menusuk dada pemuda itu dengan pedangnya. Gerakannya cepat bukan main sampai-sampai Bek Mausian Jin tidak sempat mencegahnya akan tetapi secepat-cepatnya gerakan Ban Heng Tosu. Kun Hang lebih cepat lagi. Biarpun kedua tangan dan kakinya dibelenggung, ia berhasil miringkan tubuh. Bereet baju Kun Hang robek di bagian dada. Ban Heng jangan menjatuhkan hukuman sendiri bentak pek Mausian Jin melihat Ban Heng Tosu yang penasaran melihat tusukannya dapat dilakukan oleh orang muda yang sudah dibelenggung kaki tangannya ini masih melanjutkan serangannya. Blek Ok, Aauk cepat sekali terjadinya hal yang aneh dan membuat semua orang tertegun ini. Ketika pedang di tangan Ban Heng Tosu sudah menyerang lagi, tiba-tiba tubuh Kun Hang melayang dan pemuda ini telah mengirim tendangan yang dilakukan dengan dua kaki, tepat mengenai dada Tosu sombong itu. Ban Heng Tosu terlempar ke belakang dan menggelep tak-tak. Bergerak lagi, dari mulutnya keluar darah. Sedangkan Kun Hang yang melakukan tendangan dalam posisi seperti itu juga tertolak ke belakang dan jatuh seperti balok pohon dilempar. Mausian Jin cepat menghampiri Ban Heng Tosu dan memeriksa keadaan murid keponakan ini, cepat ia mengeluarkan obat bubuk dicekokkan ke dalam mulut Tosu yang sudah mau mati itu, lalu mengurut-urut badanya beberapa lama. Ia terluka hebat, syukur tidak akan tewas, kata ketua Kun Lun Pai akhirnya sambil bangkit berdiri memandang Kun Hang yang kini masih rebah di atas lantai dengan ujung banyak pedang ditodongkan ke tubuhnya. Sedikit saja ia bergerak tentu tubuhnya akan menjadi bulan-bulan banyak pedang para Tosu itu. Kau terlalu berbahaya, kata Pe Mausian Jin akan tetapi dalam suaranya terkandung rasa kagum. Kau terlalu lihai dan terlalu jahat, karena itu terpaksa Pinto tidak segan menangkapmu mengandalkan arak Chin Chin Chu. Kam Kun Hang, orang seperti engkau ini kalau dibiarkan hidup, selain akan mencemarkan nama baik orang tua dan partai, juga akan mendatangkan banyak kesengsaraan bagi rakyat. Ketua Kun Lun Pai ini menoleh kepada murid-muridnya. Ikat dia di Kim Kyo, jembatan emas Kun Hang lalu diseret dan dibawa ke jembatan emas yang dimaksudkan ketua partai itu. Jembatan emas ini adalah sebuah jembatan terbuat daripada kayu kuning yang melintang di atas curang yang amat dalam sampai tidak kelihatan dasarnya. Di tengah jembatan ini terdapat tiangnya dan inilah tempat latihan ginkang juga tempat menghukum murid-murid murtad. Di samping partai Siaw Lim Si yang amat keras terhadap murid-murid yang menyeleweng, Kun Lun Pai merupakan partai kedua yang amat berdisiplin dan tak kenal ampun. Pengurus-pengurus Kun Lun Pai selain dipilih seorang yang berdisiplin dan menjunjung tinggi panji kepartaian. Nama baik partai adalah nomor satu, lebih berharga daripada nyawa sendiri, apalagi nyawa murid menyeleweng yang akan mencemarkan nama partai. Biasanya, kalau ada murid yang menyeleweng dan sudah dijatuhi hukuman mati, ketuanya sendiri yang melakukan hukuman itu, yakni dengan kera membunuh si murid penyeleweng di atas jembatan emas, Kiru Kyo, itu. Akan tetapi oleh karena ketua Kun Lun Pai adalah seorang pendek tatu yang mencucikan diri, Kiru membunuhnya juga tidak menusuk dengan begitu saja, melainkan dengan Kiru menyambitkan pedang pusaka dari jarak jauh ke arah dada yang terhukum. Untuk menghukum Kun Hong, Pek Mausian Jin sudah memegang pedang pusaka Kun Lun Pai berdiri dalam jarak seratus langkah dari tempat di mana Kun Hong sudah diikat rat-rat pada tiang jembatan. Sebelum melempar pedang, Mausian Jin mengeluarkan suara keren sebagai keputusan hukuman. Kam Kun Hong, Ka sebagai putra Kam Ceng S.W.I. berarti anak murid Kun Lun Pai, akan tetapi kau telah mencemarkan nama baik Kun Lun Pai dengan menjadi nurit orang-orangmu kau dan terutama sekali oleh perbuatanmu membantu penjajah asing bangsa Mongol. Oleh karena itu demi nama baik Kun Lun Pai yang kami junjung tinggi melebih segala apa kami mengambil keputusan untuk menghukum mati kepadamu agar bahaya kecemaran nama partai lebih lanjut dapat dilenyapkan. Kam Kun Hong Pinto, aku, atas nama Kun Lun Pai hendak melakukan hukuman atas dirimu, bersiaplah. Mausian Jin sudah mengangkat tangan yang memegang pedang Kun Hong yang sejak tadi mencoba untuk mengerahkan tenaga dan melepaskan diri dari ikatan. Ternyata sia-sia belaka karena ikatan itu kuat sekali, kini sudah tidak melihat jalan keluar. Ia tenang-tenang saja memandang ketua Kun Lun Pai dengan tajam, sama sekali tidak gentar menghadapi maut yang bersembunyi di balik ujung pedang pusaka yang setiap saat akan menembusi jantungnya. Para tosu Kun Lun Pai diandiam memuji. Jarang sekali ada anak murid Kun Lun Pai dihukum mati karena belum tentu tiga tahun sekali terjadi penyelewengan-penyelewengan, akan tetapi anak murid lain yang menghadapi maut tentu akan menjadi pucat atau setidaknya meramkan mata. Pemuda ini sama sekali tidak demikian. Dia menghadapi kematian dengan mat mendelik dan bibir tersenyum mengejek. Murid iblis tentu saja sudah bukan manusia lagi, kata seorang tosu. Dia hebat betul, sayang menyeleweng, kata seorang tosu tua sambil menarik napas panjang. Kasihan sekali sengguat Tian Kam Cheng SWI, kata lagi tosu ketiga. Ketika Pek Mausian Jin melangkah mundur tiga tindak, semua tosu berdiam dan semua matu ditujukan ke arah Kun Hong. Semua orang tahu bahwa kakek ketua Kun Lun Pai itu hendak melakukan gerakan Sin Leong Hian BWE, naga sakti mengulur ekornya, yaitu ilmu pedang yang dilakukan dengan jalan menimpukan pedang sambil memutar tubuh. Gerakan ini hanya dapat dilakukan oleh jago-jago kelas utama dari Kun Lun Pai karena pedang jauh sekali bedanya dengan senjata timpuk semacam piau dan lain-lain. Dengan penggunaan ilmu luekang tinggi serta latihan yang bertahun-tahun, pedang yang ditimpukan ini akan meluncur seperti anak panah dan akan mengenai sasarannya dengan ketepatan seratus kali timpuk seratus kali kena. Akan tetapi pada saat itu, terdengar bunyi keras tartar-tar diikuti seruan. Suhu tunggu dulu. Jangan bunuh dia bayangan orang berkelebat dan sengguat Tian Kam Cheng SWI sudah berlutut di depan Pek Mausian Jin. Semua Tosu kaget dan khawatir sekali melihat sikap Kam Cheng SWI ini. Sikap IAI dapat diartikan merintangi ketua yang hendak menjalankan tugas menghukum, dan ini boleh dianggap membela yang menyeleweng dan ikut berdosa pula. Kam Cheng SWI adalah tokoh Kun Lun Pai yang amat disedani dan disayang oleh para Tosu karena dia adalah bekas seorang pembesar Chin yang setia dan berbudi. Di samping ini, sepak terjang Kam Cheng SWI sebagai seorang pendekar besar telah banyak mendatangkan pujian bagi Kun Lun Pai. Maka semua Tosu amat khawatir melihat sikapnya takut kalau-kalau pendekar ini akan mendapat kesalahan dari ketua. Pek Mausian Jin mengeratkan keningnya. Kam Cheng SWI merupakan murid tersayang baginya, murid yang kepandainya hampir mengimbangi kepandainya sendiri oleh karena Kam Cheng SWI berkenan menggerakan hati Liong Tosu, susyoknya yang mengasingkan diri di balik gunung. Kalau bukan Kam Cheng SWI yang merintangi pelaksanaan hukuman ini tentu ia sudah menjadi marah sekali. Namun betapapun besar rasa sayangina kepada Kam Cheng SWI, rintangan ini benar-benar membuat hatinya tersinggung. Kam Cheng SWI kau mau apa menghalangi Pintun menurunkan hukuman kepada orang berdosa tegurnya? Suhu, harap ampunkan Teo Chu. Apakah dosa Kun Hang maka hendak dijatuhi hukuman mati? Kiranya Teo Chu sebagai ayahnya berhak mengetahui sebab-sebabnya, hem kau memang tidak tahu ataukah pura-pura tidak tahu. Dia telah menjadi murid orang-orang Mokau, telah membantu bangsa Mongol dan kau masih bertanya lagi tentang dosa-dosanya maaf Suhu. Dia tidak seharusnya dihukum secara anak murid Kun Lun Pai karena ia bukan murid Kun Lun Pai bantah Kam Cheng SWI. Belum pernah dia diambil sumpahnya sebagai anak murid Kun Lun Pai, bagaimana dia sekarang bisa dikenakan hukuman secara murid Kun Lun Pai Pemau Sian Jin melengat. Betul juga ucapan ini. Akan tetapi. Cheng SWI kau harus ingat, dia itu putramu. Kalau dia mencemarkan namamu berarti mencemarkan nama Kun Lun Pai juga tidak bisa, Suhu karena, karena dia itu, bukan anak Teo Chu kagetlah semua orang, termasuk Kam Kun Hang sendiri. Ayah, jangan kau menyangkal aku sebagai anakmu hanya untuk menolongku teriak pemuda ini, penuh keharuan dan kemenyesalan. Ia tidak rela melihat ayahnya membohong merendah, dan bahkan menyangkalnya sebagai anak, hanya untuk menyelamatkannya dari maut. Siapa bilang kau anakku Kam Cheng SWI berkata ketus. Untung bagiku kau bukan anakku sehingga aku tidak begitu malu mempunyai anak yang menjadi pengkhianat bangsa Cheng SWI, dahulu kau tidak bercerita apa-apa dan kami semua menganggap dia betul-betul putramu yang ibunya sudah meninggal. Coba kau terangkan yang jelas. Kalau dia bukan anakmu anak siapakah Teo Chu juga tidak tahu, kata Kam Cheng SWI dengan keras-keras, sengaja supaya Kun Hang mendengarnya. Dia masih kecil sekali ketika Teo Chu mendapatkan dia menggeletak dan menangis di samping seorang wanita muda yang sudah tewas dalam sebuah hutan. Wanita muda itu tewas oleh cengkeraman seperti Tiap Jiao Kang, ilmu cengkeraman besi, di dadanya dan di situ tidak ada tanda-tanda siapa adanya nyonya muda itu. Satu-satunya tanda hanyalah gelang emas dengan ukiran huruf Kun Hang pada lengan kiri anak itu yang Teo Chu bahwa setelah Teo Chu mengubur jenazah itu. Sampai sekarang Teo Chu tidak tahu siapakah ayah anak itu dan siapa pula nyonya muda yang agaknya ibunya itu terdengar isak tangis. Semua orang melihat Kun Hang yang menangis terisak-isak. Air matanya membanjir keluar dari sepasang matanya, mengalir turun di atas pipinya tanpa ia dapat menghapus karena kedua tangannya diikat ke belakang. Baru sekarang Kun Hang menangis, betul-betul menangis karena hatinya terasa perih, terharu dan nelangsa. Sampai ayah bundanya saja tidak ada orang yang mengenal. Jadi dia bukan putra kamceng SWI. Namaku terukir di gelang, akan tetapi siapa si ku tanyanya dengan suara terputus-putus dan serak. Berkali-kali ia menelan ludah dan menggerak-gerakan kepala untuk mengusir air matu yang membanjir turun itu dari mukanya. Aku tidak tahu siapa si mu. Akan tetapi biarpun kau anak orang lain, semenjak kecil aku memeliharamu, mendidikmu sampai kau diculik orang jahat. Tidak nyana sama sekali bahwa hari ini aku bertemu lagi dengankah sebagai seorang pengkhianat yang jahat sekali. Kun Hong, kalau aku tahu akan begini jadinya, lebih baik dulu kau kubiarkan mati di samping ibumu kata kamceng SWI yang tak dapat menahan air matanya saking menyesal dan kecewa. Untuk beberapa lama tidak ada yang membuka mulut. Kemudian Tau Mau Sian Jin berkata, Ceng SWI, setelah ternyata bahwa orang itu bukan anakmu, memang dia tidak boleh dianggap sebagai murid Kun Lun Pai. Akan tetapi dia murid Tai Hek Sian, dia seorang pengkhianat yang berbahaya. Setelah terjatuh ke dalam tangan kita, masa kita harus melepaskannya begitu saja? Bukankah itu sangat berbahaya suhu, biarpun dia hanya anak pungut, akan tetapi Tau Chu merasa akan kelemahan hati sendiri, Tau Chu sudah menganggap dia anak sendiri dan terlalu tebal kasih sayang di dalam hati Tau Chu. Karena inilah Tau Chu harus berdaya sekuat tenaga untuk menyelamatkannya, lahir batin. Kalau suhu sudi mengampuni nyawanya, itu berarti Tau Chu sudah berhasil menyelamatkan dia dari kematian. Akan tetapi tentu saja Tau Chu takkan membiarkan dia terlepas begitu saja, membahayakan keselamatan rakyat. Melihat penjahat tanpa turun tangan berusaha membasminya, sama dengan bersekutu dengan penjahat itu, lalu, bagaimana kehendakmu sekarang? Karena bukan murid Kunlun Pai, juga bukan anakmu, Tau Chu tidak kuasa lagi mengambil keputusan atas dirinya setelah kau berada di sini. Kau yang lebih berhak kata ketua Kunlun Pai dengan suara halus, hatinya merasa kasihan kepada muridnya ini yang bernasib demikian buruk sehingga mempunyai dan menyayang seorang anak pungut yang demikian jahat. Perkenankan Tau Chu bicara dengan dia, kata Kam Ceng S.W.I. Setelah ketua itu menganggup memberi izin, ia lalu melangkah maju mendekati jembatan. Hatinya hancur menyaksikan betapa putranya itu telah menjadi seorang pemuda yang tampan dan gagah sekali, tepat seperti yang seringkali ia bayangkan dikala ia merindukan anak pungutnya ini. Dia begini gagah, begini tampan, mengapa tersesat? Semua gara-gara bu Ceng Tok Ong yang telah menculiknya, pikir pendekar ini dengan hati geram. Bocahnya ini tidak bersalah. Tentu saja karena mendapat didikan dari orang-orang Mokau, ia menjadi tersesat. Bukan salah anak itu karena terjatuh ke dalam tangan orang-orang Mokau bukanlah kehendaknya. Malah Kun Lun Pai yang bersalah dalam hal ini, karena Kun Lun Pai tidak mampu merampas kembali anak ini dari tangan orang jahat. Kun Hong, kau bersumpahlah demi arwah ibumu bahwa sudah bertobat tidak akan melakukan kejahatan seperti yang biasa dilakukan oleh orang-orang Mokau, tidak akan menjadi kaki tangan pemerintah penjajah dan akan membantu perjuangan orang-orang gagah membela rakyat. Bersumpahlah dan aku yang akan menanggung supaya kau diampuni oleh Kun Lun Pai, Kalau tadinya Kun Hong nampak terharu dan menangis karena mendengar bahwa dia bukan putra Kam Ceng SWI akan tetapi anak yang ditemukan di tengah jalan di samping mayat ibunya, tidak. Diketahui pula siapa ayahnya sekarang mendengar ucapan Kam Ceng SWI yang dikeluarkan dengan suara mengandung penuh harapan, Pemuda ini tiba-tiba tertawa bergelak. Kelakuannya ini demikian aneh sampai semua tosu memandangnya, juga senggoat Pian Kam Ceng SWI melengap. Ayah kau tadi bilang bahwa kau bukan ayahku, bahwa aku anak yatim piatu yang tidak diketahui siapa ibu bapaknya. Akan tetapi kenapa kau bersusah payah hendak menolongku? Orang-orang Kun Lun Pai berlaku pengecut, menangkap aku secara menggelap dan memalukan. Mau bunuh boleh bunuh, siapa sih takut mati. Orang-orang hanya bisa menumpahkan kesalahan kepada aku. Aku dibawa ke Kun Lun Pai bukan kehendakku, kemudian diculik Buceng Tok Ong dan menjadi murid Tai Heksian, masa itu salahku? Suruh aku bersumpah? Hahaha lucu sekali, aku boleh melakukan apa saja sesuka hatiku, kenapa harus diikat dengan sumpah segala seorang tosu Kun Lun Pai marah sekali mendengar ini? Suheng untuk apa mintakan ampun bagi manusia macam begitu? Kita basmi saja iblis ini berarti kita menolong banyak orang, nanti dulu. Ucapannya itu bagaimana jahat terdengarnya, memang ada betulnya. Dia sampai menjadi dewasa, salahku karena aku dahulu yang menolongnya. Dia sampai menjadi murid Mokau, salah Kun Lun Pai karena dulu bocah ini berada di sini dan Kun Lun Pai tidak berdaya merampasnya kembali ketika ia diculik oleh Buceng Tok Ong. Akan tetapi bagaimanapun juga kalau dia tidak mau berjanji, memang berbahaya melepaskan dia, senggoat Tian Kam Cheng SWI kelihatan bingung dan sedih sekali. Melihat keadaan Kun Hang memang seharusnya demi keamanan pemuda ini dihukum dan ditewaskan. Akan tetapi bagaimana seorang ayah dapat melihat putranya dibunuh? Di dalam hatinya, ia menganggap Kun Hang seperti anak sendiri. Pek Mausian Jin yang berpemandangan awas tahu akan hal ini. Kakek ini berkata lembut. Muridku, ada jalan pemecahannya, melenyapkan kepandainya tanpa melenyapkan nyawanya. Kalau K setuju pintu akan mematikan Hawa Tai yang dalam tubuhnya, wajah Kam Cheng SWI berseri. Inilah jalan satu-satunya menyelamatkan anak pungutnya itu, menyelamatkannya lahir batin. Pemuda itu tidak saja takkan terbunuh mati juga kalau kepandainya lenyap, ia akan dapat melakukan kejahatan apakah? Suhu bersedia melakukan hal ini, sungguh menjadi bukti lagi akan kemuliaan hati Suhu. Teocu mengaturkan banyak terima kasih dan tentu saja Teocu menyetujuinya, Kalau saja hal ini tidak akan mengganggu kesehatan Suhu sendiri, ilmu untuk mematikan Hawa Tai yang adalah ilmu warisan Kun Lun Pai yang amat dirahasiakan dan biasanya hanya boleh diwarisi oleh ketua-ketua Kun Lun Pai atau tokoh-tokoh yang mempunyai kedudukan paling tinggi. Murid-murid biasa, biarpun tokoh seperti Kam Cheng SWI sekalipun, tidak diperbolehkan mempelajarinya. Sebetulnya ilmu ini adalah semacam ilmu pengobatan untuk mengusir Hawa di dalam tubuh yang menimbulkan pelbagai penyakit, juga menimbulkan daya kekuatan, ada pun care untuk melakukannya amat sukar, lagi melelahkan dan menghabiskan tenaga W.E. Kang. Oleh karena itu, biarpun ia sendiri tidak bisa, akan tetapi Kam Cheng SWI yang sudah pernah melihat guru besarnya dahulu melakukan ilmu ini, menyatakan kekhawatirannya kalau-kalau ketua Kun Lun Pai itu akan menjadi sakit jika menjalankan ilmu ini.